Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sahabat taniku? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Oke guys, hari ini Nah, seperti ini dia guys Roto Wali Nah, ini ya Nanti kita tumbuk dia Kemudian ada Bintaro Buah dan daunnya Rasa dari akar sampah ini atau Berto Wali ini sangat pahit guys Kemudian Berto Wali ini pun ada mengandung Barberin, Palmatin, Alkaloid, Tikroretin, Palmatin, dan lain-lain ya Nah, ini mampu untuk mengendalikan hama ulat seperti gerayak ya guys Kemudian saya disini mau mencampurkan Proto Wali dan Bintaro ini guys Jadi ada beberapa memang yang dapat kita kendalikan untuk dua bahan ini Sementara kandungan Bintaro ini memiliki senyawa kimia seperti steroid, titerpenoid, ya Kemudian saponin Itu mengandung ciberin semua guys Pada bijinya atau buahnya ini Nah, seperti ini Itu bersifat racun guys Ini sangat bersifat racun untuk tikus, ulat gerayak, dan lain-lainnya ya Dan kawan-kawannya Nah, yang ini saya sediakan bahannya kisaran Ini Akar sampainya, terberotewalinya Kisaran 3 kg Beratnya Ini tadi ada 3 kg juga Bintaronya Nah, caranya Sediakan lesung seperti ini Alat penumbuk Atau bisa juga teman-teman gunakan blender Kalau ada ya Ini nanti kita tumbuk Kita tumbuk Kemudian Airnya Kita beri perbandingan Satu banding satu ya guys Biar lebih pekat ya Seperti itu Kemudian untuk pengaplikasiannya nanti Silahkan saja di Ramu Mulai dari Desis terendah dulu Dari 150 ml Untuk 15 liter air Atau per tanki Kalau terlihat hamanya masih bandal Ya, boleh dinaikkan sampai 250 ml Untuk 15 liter air Yang penting rutin Yang penting rutin Insya Allah Ulat-ulat gerayak pada tanaman jagung Kemudian Tanaman-tanaman Hortik yang lainnya Sayuran pun mampu Menggunakan Pesnap Dari bahan ini ya guys Semoga Semoga Dengan Hal ini Mampu Menekan Pembiayaan Dari segi Insek Seperti itu ya guys Ini dipermentasi Setelah ditumbuk nanti Permenta Permentasi 24 jam Itu sudah bisa digunakan Ya guys Seperti itu Oke guys Selamat mencoba Semoga Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh